Intro Lakukan saja ya sebagaimana hujan yang tetap turun meskipun banyak orang yang tidak menyukainya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat MOC sahabat Mas Oji Channel teman-teman semua dimanapun saat ini sedang berada tetap mendoakan di awal pertimbangan kita mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat tetap bersemangat dan mudah-mudahan selalu dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah SWT bersyukur, berbahagia senang sekali hari ini kembali saya hadir untuk bisa menemani kebersamaan teman-teman semuanya dan kita berharap channel yang kita kembangkan ini bisa terus bermanfaat terus berkembang dan bisa menjadi sarana untuk kita bersilaturahni dan menebarkan kemanfaatan untuk semuanya Mas Oji Channel teman berbagi motivasi dan inspirasi sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada hari ini kita kembali ingin sharing sharing hal-hal yang ringan tapi mudah-mudahan bisa membawa inspirasi dan kemanfaatan untuk kita semuanya Jogja hari ini dan beberapa hari terakhir selalu diguyur dengan air hujan hampir rutin hujan datang kalau tidak sore datang ke pagi hari pada saat konten ini dibuat juga masih dalam suasana hujan nah kita ingin belajar sisi lain dari hujan Allah menghadirkan hujan ke muka bumi menurunkannya sebagai rahmat untuk kita semuanya tapi sisi yang tidak kalah penting adalah bahwa waktu diturunkannya hujan adalah waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah SWT Rasulullah SAW sangat menanjurkan kepada umatnya ketika turun waktu hujan ketika hujan turun itu senantiasa berdoa bersyukur atas rikmat, atas rahmat yang Allah turunkan di muka bumi sehingga tentu teman-teman sudah hafal dengan doa ketika hadirnya hujan di muka bumi kita diajurkan untuk berdoa ketika hujan turun Allahumma sayiban nafian Ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat jadi hujan yang Allah turunkan pastinya adalah hujan yang membawa manfaat untuk kita semuanya sehingga mari teman-teman semuanya ketika hujan turun kita memperbanyak doa agar apa yang kita panjatkan doa-doa yang kita inginkan kepada Allah SWT diijabah karena sejatinya Allah maha pemurah maha mengambilkan doa-doa kita lebih-lebih ketika doa dipanjatkan di waktu-waktu yang mustajab jadi hujan adalah saran untuk kita disediakan Allah sebagai waktu emas atau kesempatan emas untuk kita berdoa nah selanjutnya teman-teman hujan yang turun di muka bumi ternyata tidak semuanya dikendaki oleh manusia kadang-kadang ada dari kita mungkin diantara kita ketika hujan turun ada rasa tidak suka ya tetapi hujan tetap turun meskipun banyak orang atau sebagian dari orang yang membencinya ini menandakan bahwa Allah itu selalu memberikan kemanfaatan meskipun kadang orang berpikir negatif terhadap hujan ya bisa saja ya ketika kita sedang punya acara mau perpergian ya tiba-tiba turun hujan timbul rasa tidak suka kenapa sih harus hujan sebenarnya ini tidak boleh ya hujan itu adalah rahmat bagi kita semuanya hujan adalah nikmat hujan adalah rezeki yang Allah turunkan tapi kadang-kadang sisi manusiawi kita ketika kita sedang punya acara mau pergi mau jalan-jalan ya kemudian turun hujan maka kita kadang-kadang timbul rasa tidak suka tetapi hujan tetap turun meskipun sebagian dari kita tidak menyukainya nah filosofinya artinya apa akan ada orang-orang yang tidak menyukai meskipun niatan kita itu baik Allah menurunkan hujan itu adalah sarana kemanfaatan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengambil nikmah bahwa setiap perbuatan baik setiap niatan yang baik itu tentu ada sisi-sisi orang yang tidak menyukainya tetap saja turun ya hujan tidak memperdulikan adakah orang yang suka atau tidak ya tetap saja hujan diturunkan oleh Allah SWT maknanya adalah ketika kita berbuat baik itu tetap saja ada orang-orang yang suka ada orang-orang yang tidak suka maka seharusnya kita tidak usah memperdulikan itu berbuat baik saja Allah menurunkan hujan meskipun ada orang yang kurang suka dengan kehadiran hujan ketika kita ingin berbuat baik lakukan saja ya sebagaimana hujan yang tetap turun meskipun banyak orang yang tidak menyukainya setiap kita berbuat baik dengan niatan yang baik pasti banyak orang-orang yang kurang suka dengan niatan kita tapi jangan pernah berhenti untuk membuat baik lakukan sebagaimana air hujan yang tetap turun ke bunga bumi meskipun sebagian dari kita ada yang memencinya nah selanjutnya teman-teman semuanya sisi-sisi positif apa yang kita bisa ambil sebagai hikmah atas diturunkannya hujan teman-teman harus tahu bahwa hujan itu akan tetap kembali meskipun jatuh berkali-kali itulah sisi romantisnya hujan kalau teman-teman belum tahu sisi romantisnya hujan hujan akan turun hujan akan kembali meskipun tahu rasanya jatuh berkali-kali nah yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa hujan tidak akan pernah penduli meskipun dia jatuh berkali-kali tetapi dia akan tetap kembali kepada kemanfaatan bagi kita sisi yang positif yang bisa kita ambil adalah bahwa hujan diibaratkan diri kita yang jatuh berkali-kali tetapi tetap akan kembali bangkit ini menyemangati kita semuanya bahwa hujan sejatinya tidak akan pernah selesai ketika sudah jatuh-jatuh-jatuh berkali-kali kembali jadi bagi kita yang sedang berjuang bagi kita yang ingin mengejar impian jangan pernah berhenti meskipun kita jatuh berkali-kali kembalilah untuk tetap berusaha kembalilah untuk tetap bersemangat meskipun kita terjatuh berkali-kali itulah filosofi atau mana hujan yang diajarkan kepada kita hari ini nah teman-teman ada hal lain yang bisa kita ambil sebagai sebuah hikmah atau pembelajaran dari sisi hujan ini yaitu sadar atau tidak teman-teman ketika hujan pertama kali datang ada sebuah ketenangan di dalam diri kita entah apa yang membuat kemudian hati kita menjadi lebih tenang dengan suara gemerizik hujan dengan suara aliran hujan yang jatuh entah di daunan atau di manapun tetapi kemudian menghadirkan sebuah ketenangan di dalam diri kita ada gak teman-teman yang merasakan seperti itu atau mungkin sisi-sisi sederhana yang lain misalnya aroma hujan ketika pertama kali turun membasahi tanah nah inilah yang disebut sebagai sebuah kemanfaatan sederhana bagi kita tetapi ini kita tidak sadari hujan ternyata membawa sebuah ketenangan tersendiri bagi kita jadi teman-teman seyukyanya lah kita sebagai makhluk di dunia ini harus selalu menghadirkan ketenangan bagi sesamanya bagi sekitarnya seperti hujan yang turun meskipun hanya aromanya saja yang tercium atau bunyinya rintiknya saja yang hadir di muka bumi dengan disertai air hujan itu sudah sangat-sangat menenangkan maka mari sama-sama kita belajar dari hujan untuk selalu menghadirkan ketenangan-ketenangan kepada sekitarnya ketenangan-ketenangan kepada saudara-saudaranya yuk belajar dari hujan untuk selalu menghadirkan ketenangan sebagaimana rintik hujannya dan juga aroma yang tercium yang menghadirkan ketenangan bagi setiap orang yang menikmatinya hujan adalah salah satu rahmat yang Allah berikan dengan berjuta manfaat sebagaimana kita tahu air hujan ketika membasahi bumi akan menyuburkan tanah akan menumbuhkan daun-daun yang hijau akan menyenggarkan air hujan yang dimanfaatkan untuk keseharian kita itu adalah sebagian dari jutaan manfaat yang diturunkan oleh hujan jadi filosofi atau pembelajaran yang bisa kita ambil adalah jadilah manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain dan juga alam sekitarnya sebagaimana hujan hadir untuk membagikan manfaat untuk kita semuanya setiap hari sejatinya hujan turun dengan perjuta-jutaan manfaat yang bisa kita petik yang bisa kita ambil buat manusia buat alam sekitar buat tumbuhan buat semuanya makhluk yang ada di muka bumi ini jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyukai hujan karena hadirnya hujan adalah hadir kemanfaatan yang menyertainya jadi teman-teman sebagaimana filosofinya bahwa hujan selalu menghadirkan manfaat mari kita selalu untuk menumbarkan manfaat di muka bumi ini menjadikan diri kita pribadi yang senantiasa bermanfaat hujan yang Allah turunkan ini teman-teman secara tidak kita sadari sebenarnya juga melatih kesabaran kita bagaimana tidak kadang ketika misalnya kita sedang ada di perjalanan naik motor ataupun apapun ya kalau kita melihat di jalan-jalan itu hujan turun kemudian sejenak kita berteduk kita mampir untuk berteduk di pinggir jalan menunggu saat hujan udah ini menandakan bahwa hujan sejatinya melatih kita untuk senantiasa bersabar jadi pembelajaran yang bisa kita petik ternyata hujan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersabar terhadap hal-hal yang kita mungkin tidak prediksi sebelumnya hujan mengajarkan kepada kita untuk menetapi sebuah kesabaran sebagaimana yang Allah hancurkan kepada kita untuk senantiasa bersabar terhadap hujan-hujan terhadap apapun yang Allah turunkan kepada kita nah selanjutnya teman-teman semuanya pembelajaran yang bisa kita petik dari hadirnya hujan di muka bumi ternyata teman-teman selain tadi hujan bisa membawa manfaat hujan bisa menghadirkan inspirasi bisa menumbuhkan ketenangan ternyata hujan juga bisa melahirkan bencana apabila hujan marah kepada kita hujan lagi marah hujan juga bisa marah ya tetapi bukan tanpa alasan hujan datang dengan kemarahan sehingga menimbulkan bencana banjir tanah longsor dan sebagainya tentu semuanya ada alasannya Allah menurunkan hujan dengan jumlah yang banyak kemudian Allah juga menurunkan hujan dalam durasi yang lama tentu ada alasannya pastinya banjir dan sebagainya itu kan ada sebab akibatnya ketika kita tidak memelihara alam dengan baik kita tidak bersahabat dengan alam membuang sampah pada tempatnya mendebang pohon tanpa menanamnya kembali ini salah satu yang menyebabkan air hujan datang dengan jumlah yang banyak dan menyebabkan bencana datang sehingga pembelajaran yang bisa kita petik adalah mari kita peduli dengan lingkungan kita peduli dengan alam ini agar hujan tetap bersahabat dengan kita tidak marah dan menyebabkan bencana datang nah itulah teman-teman semuanya pembelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil bisa kita petik dari turunnya hujan di muka bumi mulai dari mengajarkan tentang kesabaran menimbulkan sebuah ketenangan menebarkan kemanfaatan mengajarkan kepada kita untuk tetap bersemangat bersemangat untuk terus selalu berusaha dan menjadi pribadi yang terus bermanfaat ini bisa kita petik bisa kita ambil sebagai sebuah hikmah bagi kita orang-orang yang senantiasa bisa berpikir dan belajar jadi teman-teman mari kita belajar dari hadirnya hujan ini dan bisa kita jadikan sebagai spirit untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lagi sebagaimana Allah menurunkan hujan di muka bumi nah itu tadi teman-teman sharing singkat ringan ya tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya satu harapan kita semuanya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagaimana hujan yang diturunkan Allah SWT dengan berjuta-juta kebaikan terima kasih teman-teman atas segala dukungan dan segala perhatian yang sudah diberikan mudah-mudahan channel ini terus bisa berkembang bagi teman-teman yang baru saja hadir dan belum sempat untuk like, share, dan komen yuk silahkan kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, share, dan subscribe juga tuliskan komentar tentang apapun sebagai saranan untuk kita bisa bersilaturahmi terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekilapannya saya undur diri saya mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati